Intro Halo Sobat Wisata Masih di channel kesayangan kita Berwisata TV Anyway gimana nih kabarnya kalian semua Semoga dalam keadaan yang sehat-sehat aja ya Karena akhir-akhir ini cuaca lagi panas banget Dan Sobat Wisata apa gak pengen traveling ke kota yang punya udara sejuk? Bagi kalian yang tinggal di seputaran Jawa Timur Bisa lho berakhir pekan di kota Malang Dan juga kota wisata batu Yang memang terkenal punya udara yang sejuk Dan juga bikin betah untuk tinggal dalam waktu yang cukup lama Dan gak salah kalau kalian menonton tayangan ini Karena di episode kali ini Berwisata TV bakal ngasih ulasan salah satu penginapan Yang cukup recommended Penginapan ini tentunya bisa kalian pilih Nanti saat kalian mau berakhir pekan di kota Malang Atau di kota wisata batu Tapi jangan lupa ya Buat like dan subscribe channel Berwisata TV Bisa sekarang atau nanti Setelah puas menyaksikan review penginapan Yang tentunya gak kaleng-kaleng Yaudah yuk daripada berlama-lama Langsung aja kita mulai ulas penginapannya Salah satu daya tarik kota Malang Adalah keberadaan bangunan-bangunan Dari era kolonial yang masih terjaga eksistensinya Meskipun kini jumlahnya sudah tidak terlalu banyak Namun beberapa di antaranya masih terawat dengan baik Agar eksistensinya tetap terjaga Biasanya bangunan bersejarah di kota Malang Difungsikan menjadi penginapan Museum Restoran Atau obyek wisata lainnya Hal tersebut bertujuan agar bangunan yang memiliki nilai sejarah Tetap bisa dinikmati oleh wisatawan dari berbagai kalangan Beberapa contoh bangunan bersejarah yang cukup populer di kalangan wisatawan Antara lain Hotel Pelangi The Shalimar Boutique Hotel Rumah Makan Inggil Toko Un Dan Villa Huys van Gustafijn Nah untuk kali ini Yang ingin kami bahas adalah yang terakhir Huys van Gustafijn Villa Merupakan akomodasi rumahan yang beralamat di Jalan Hasanuddin Dalam Nomor 8 Kelurahan Samaan, Kota Malang Penginapan ini berlokasi gak jauh dari kantor pelayanan pajak peratama Kota Malang Untuk menuju ke villa ini Jika sobat wisata berkunjung melalui Bandara Abdul Rahman Saleh Cukup ditempuh dengan berkendara selama 30 menit Sementara jika berkunjung melalui stasiun Kota Baru Malang Sobat wisata cukup berjalan kaki selama 20 menit Atau menumpang angkot selama 3 menit Jika ingin berkunjung ke landmark atau pusat keramaian di Kota Malang Dari Villa Sekelas Hotel Bintang 3 ini Jaraknya gak terlalu jauh Untuk ke alun-alun merdeka Jaraknya sekitar 800 meter Sedangkan balai kota berjarak hanya 500 meter Sementara Apabila kampung wisata warna Jodipan Adalah lokasi tujuan wisata kalian Cukup ditempuh dengan berjalan kaki selama 25 menit Dan jika ingin berbelanja Jarak menuju ke pasar besar hanya sekitar 600 meter Kuis Van Gustafijn Villa Mengusung arsitek gaya Eropa kolonial Hal tersebut bisa dilihat dari daun pintu yang lebar Dan penggunaan kaca patri yang warna-warni Sebagai hiasan jendela dan pintunya Kesan Eropa kolonial makin nampak Saat masuk ke dalam villa Berkat keberadaan lampu gantung dan perabotan dengan gaya klasik lainnya Selain menawarkan desain yang unik Penginapan ini juga menyediakan fasilitas kelas wahid Di tempat publik Pengunjung bisa menemukan fasilitas seperti TV layar datar Sambungan TV kabel Dapur Peralatan memasak lengkap Kulkas Gazebo Taman Kolam ikan Akses wifi gratis Mesin cuci Setrika Air dryer Dan sofa Selain itu Ada pula toaster dan kofi atau tea maker Yang dapat digunakan untuk membuat sarapan Meski hanya memiliki 3 unit kamar tidur Penginapan ini tetap bisa dihuni oleh 14 orang Pasalnya Ukuran kamar di penginapan ini sangat besar Bahkan ada 1 kamar yang dilengkapi 2 kasur double dan 3 kasur single Tiap kamar pun dilengkapi fasilitas yang mentereng Seperti AC LED TV Meja rias Tempat tidur yang nyaman Dan kamar mandi dalam yang didukung shower dengan air panas dan dingin Lalu berapa sih besaran tarif yang dipatok oleh Huis Van Gustavain Villa? Nah kalau sobat wisata berminat untuk menginap di akomodasi ini saat libur akhir pekanan Nanti Kalian perlu merogoh kocek sebesar 2.200.000 rupiah per malam Tarif tersebut sudah termasuk biaya pelayanan dan sarapan ya Jika kalian tertarik untuk menginap di villa ini Sobat wisata bisa memesannya melalui salah satu situs booking online Atau bisa juga kalian reservasi melalui telepon atau whatsapp di nomor ini Nah gimana nih ulasan penginapan yang kami sajikan kali ini untuk kalian? Bagus kan? Tenang aja kami akan selalu ngasih rekomendasi penginapan beserta tips dan trik berwisata spesial buat sobat wisata Tetap setia ya untuk pantengin channel kami Dan jangan lupa untuk share video kami ke teman-teman kalian Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Berwisata TV Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye